Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini Sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel Ia di ETI Oke sahabat Di kesempatan kali ini saya Akan membahas Kalau sahabat perhatikan nih ya Ada ikan Silver brazil, arowana Arowana silver brazil, ada berida yang hitam Ada Palmas, ada juga Pecock bas, dicampur bersatu Dan damai selalu Dalam satu akwarium Oke bagaimana cara memperlakukannya Agar dia damai, sentosa Dan sejahtera Oke Intro dulu sahabat Ada pertanyaannya Bagaimana cara Mempersatukan mereka Dari berbagai jenis Ikan ini masuk dalam satu akwarium Oke Pertama sahabat Yang Sahabat ketahui Kita harus mencari dulu Yang utamanya ikan apa disini Nah katakanlah yang disini kan Ikan Arowana silver brazil ya Dan yang lain-lainnya itu Merupakan tank mat Nah begitu Jadi kita mencari Siapa sih Penghuni utama sesungguhnya Begitu Pemain utama lah Kalau sinetron ya Jadi siapa sih yang utama Di dalam akwarium Oh ini Arowana brazil Nah maka Kita mencari tank matnya Mencari teman Satu akwariumnya Kita harus sesuaikan dulu Mana-mana Kira-kira Yang tidak Akan Membuat Yang utama Menjadi Malah kalah Dari yang Pembantunya Bukan pembantu ya Temannya Begitu ya Misal Ini kita ada Arowana brazil Ukuran katakanlah 18 cm lah Begitu ya Atau 15 cm Antara 15 dan 18 cm Maka kita mencari Tank matnya Jangan yang samaan Sahabat Carilah yang di bawahnya Cari misalnya Pekok bas Yang ukuran 12 cm Kemudian Ini perbandingan ya Kemudian misalnya Yang berida Carilah juga Yang 12 cm Begitupun yang Palmas Lebih kecil lah Lebih kecil daripada Pokoknya serataan lah Dia Samaan lah Yang teman-teman Daripada Tank matnya Arowana Jadi jangan Arowana yang kecil Malah tank matnya yang besar Ya kan ya Nah itu akan Mempersulit Dan nanti Malah akan menjadi Bulan-bulanan Yang Utamanya di akwarium kita Yang kedua Sahabat harus mencari Ikan-ikan yang Tidak mengganggu Yang utama Terutama Misal Saya ambil ini Arowana Sipa Brazil Saya Ambillah ikan lain Misalnya Apa ya misalnya ya Yang akan mengganggu Arowana Sipa Brazil Walaupun dia kecil Misalnya Tapi mengganggu Begitu ya Jangan Jadi kita usahakan Yang tidak mengganggu Yang ikan utamanya Nah itu Kemudian yang Berikutnya Yang ketiga Sahabat Kalau sudah memasukkan Ikan tank matnya Di dalam Aquarium Satu aquarium Nah Dalam beberapa waktu Kita pantau dulu Sahabat Kalau seandainya Nah ini kan banyak nih Pertanyaan sahabat Ini Saya Ada melihara ini Tau-tau mati Tinggal arwananya Tuh ada yang Saya cuman lupa ya Sekiranya saya lupa Cuman Saya ingat gitu Pertanyaannya Sehingga saya membawa Ini menjadi konten Masanya itu ya Kayak yang benar aja Padahal belum itu benar Oke sahabat Jadi kita lanjut Sekarang Kita melihat dulu Memantau Ikan Arwana Katakan Irwan Arwana Ini Nah seperti ini Saya kejadiannya Sebetulnya Dia tidak mengganggu Arwananya Tidak Ini ikan Oscar Yang di samping saya Di sini ya Sahabat kan sudah Tahu ya Ada ikan Oscar Di sini Di tank Yang lain Ada tiga ekor Semula bersatu Dengan Di sini Tetapi Saya perhatikan Dia tidak mengganggu sih Arwana tidak mengganggu Tapi yang mengganggunya itu Kalau makan Saya kasih jangkrik Kalah nih Si Arwana Nah itu yang Yang harus diperhatikan juga Sahabat Jadi kalau sahabat Menaruh ikan Bersamaan Dengan Ikan-ikan yang lain Di sini Sahabat perhatikan Siapa yang lebih Dominan dan Agresif sekali Makannya Nah kalau misalnya Dia dominan Dan agresif sekali Sehingga yang lainnya Tidak kebagian makan Alangkah baiknya Ikan itu Dipisahkan Ini seperti Kejadian punya saya Ikan Oscar Tiga ekor Waduh Kalau soal makan Kalah yang lain-lainnya Yang dia Semakin hari Semakin besar Yang lain Tidak pandai besar-besar Nah itu Itu yang Mirisnya Gitu Sampai dia Yang kasihannya Dengan ikan yang lain Makanya Saya pindahkanlah Ikan Arwana Eh Ikan Arwan Saya pindahkanlah Ikan Oscar Tersendiri Nah Tapi juga Saya punya rencana Nanti kalau Misalnya Tanknya ini Dipakai oleh Arwana Golden Red Ya mungkin Ikan Oscar Akan saya masukkan Ke sini Tapi saya Pisahkan gitu Tidak Tidak menjadi Tiga sekaligus Ya Karena kalau Tiga sekaligus Nah itu tadi dia Lebih dominan Daripada Ikan-ikan lain Nah gitu Jadi itu yang Harus diperhatikan Yang keempat Ini pengalaman saya Semua Jadi kalau yang Tidak Berkesesuaian Dengan pengalaman saya Silahkan Kalau perlu Skip saja Saya nonton Jadi ini pengalaman saya Jadi kalau Misalnya yang keempat Jadi kalau Sahabat Menaruh ikan Yang Bermacam jenis Di sini Sahabat perhatikan juga Kalau dia berantem Nah Kayak ini Ini pikok bas Sama pikok bas Sering berantem Tetapi berantemnya Masih apa ya Masih terukur Begitu Berantemnya Ya hanya berantem-berantem Begitu ya Tidak Tidak Apa namanya Tidak Terlalu frontal lah Gitu ya Sehingga tidak ada yang Luka Gitu Gitu Berkejar-kejaran Kadang-kadang Kayak bercanda Kadang-kadang Udah Mulut sama Mulutnya Begitu Ya tapi Saya perhatikan Karena terlalu Sudah sering ya Saya perhatikan Dari ke hari Ada apa-apa Ya Cuman Ya kayak bercanda Begitu Walaupun dia berantem Gitu ya Tapi gitu dia tahu Berantem aku bercanda Gitu Nah Karena tidak ada Luka Tidak ada Membahayakan Begitu Maka Saya tetap ini Pekok bas Dan brokopondo Pekok bas Brokopondo Dan mono Ini tetap Bersatu disini Ya Dan tidak masalah Karena saya perhatikan Juga Ya baik-baik saja Gitu Tidak ada masalah Nah jadi itu Sobat Yang harus diperhatikan Dan Satu lagi Makanan sekarang Nah Satu lagi Makanan Makanan Kalau kita memberikan Ini Ini saya perhatikan Pengalaman saya juga Nih Sobat Saya akan memberikan Jangkrik ya Jangkrik Dan ikan kecil Nah Kalau ikan kecil Saya kasihkan disini Tidak saya kasihkan Jangkrik Maka Biasanya Yang pekok bas Ini Makanan pekok bas Karena pekok bas Tidak mau jangkrik Sobat Tapi kalau belida Mau jangkrik Kalau Palmas Saya tidak pernah lihat Juga dia jangkrik Kalau ikan-ikan kecil Sama udang-udang kecil Sama dengan pekok bas Tapi kalau belida Sama arowana Dia jangkrik Nah Cara memberikan pakannya Jangan memberikan Ikan kecil Sahabat Kalau Hanya Misalnya Untuk pekok bas Jangan Tapi kita memberikan Jangkrik dulu Taburkan jangkrik Kasihkan makan Nah Setelah Jangkrik Dimakan Atau setelah jangkrik Ditaburkan di akwarium Baru taburkan ikan Sehingga Yang Arowana silper Itu Dia akan lebih doyen Jangkrik Dia akan Makan jangkrik Sehingga Ikan-ikan kecilnya Akan kebagian Dengan pekok bas Dan palmas Kalau kita kasih Ikan disini Yang lebih gusitan Karena dia juga Lebih besar Banyaknya Kalau kita kasih 20 Perbandingannya Ya mungkin 15 Dimakan Dihantam Arowana Sehingga tinggal 5 Sisanya kebagian Yang kecil-kecil Nah kasihan kan Nah caranya Begitu Triknya begitu Kasihkan makan Jangkrik dulu Nah baru Langsung Taburkan Ikan kecil Sehingga Ikan Ikan Pekok bas Ini Kebagian Makan Ikan-ikan kecil Nah gitu Sahabat ya Itu pengalaman saya Semua Sahabat Sehingga Kalau misalnya Ini Positif Nah silahkan Menjadikan Rekomendasi Sahabat-sahabat Semua Tapi kalau tidak Sesuai Skip saja Oke Sahabat Demikian Yang bisa saya Saya Sampai kali ini Mohon maaf Bila ada kata-kata Saya yang salah Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh